Terima kasih masih bersama kami pemirsa di tengah persiapan pilkada serentak 4 pegawai terkonfirmasi positif COVID-19 berdasarkan hasil uji swab. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia selasa lalu gerak cepat, wajibkan uji swab bagi seluruh pegawai dan komisionernya. Selain untuk memutus mata rante penyebaran COVID-19, tes dilakukan memastikan kondisi para pegawai KPU sehat. Seluruh pegawai KPU mulai dari komisioner hingga staf dan petugas keamanan telah bersiap di kursi antrean uji swab. Satu persatu peserta yang telah mendapat giliran langsung menjalani tes pengambilan sampel lendir oleh petugas medis dari Badan Intelijen Negara. Uji swab masal ini sengaja digelar KPU RI dengan melibatkan BIN menyusul terkonfirmasinya empat pegawai KPU yang positif COVID-19. Selain itu untuk memutus rantai penyebaran COVID-19 di lingkungan KPU, tes juga untuk memastikan kondisi para pegawai benar-benar sehat, mengingat saat ini tengah mempersiapkan Pesta Demokrasi Pilkada Serentak 2020. Dengan tes tersebut, Ketua KPU Arief Budiman berharap tidak ada lagi pegawainya yang terpapar COVID-19. Sampai hari ini, totalnya ada empat orang. Dari seluruh pegawai kita, itu ada empat orang yang positif dan sudah stay at home. Mereka isolasi mandiri. Satu orang itu sudah, kalau sekarang tanggal 4 berarti sudah 14 hari. Nah, nanti kita akan minta lakukan tes ulang. Mudah-mudahan masa isolasi tahap pertama sudah menunjukkan perbaikan sehingga dia tidak lagi positif. Untuk uji swab kali ini, BIN menyiapkan kuota sebanyak 500 orang dengan menarjunkan dua unit mobil laboratorium. Nanti setelah kita temukan bila mana ada hasil swab ini yang positif, nanti kita sampaikan, hasil ini kan kita sampaikan kepada Satgas Pusat ya. Jadi nanti akan di-breakdown ke bawah untuk ditindaklanjuti. Untuk ditindaklanjuti secara internal, nanti silakan Mbak Ketua, bagaimana penanganannya yang bersangkutan, Kami harap juga langsung di-isolasi mandiri atau seperti apa. Jika hasil uji swab nanti ditemukan ada yang positif COVID-19, maka pegawai tersebut diharuskan menjalani isolasi mandiri selama 14 hari ke depan. Kucu Branski memberitakan dari Jakarta.